Kade, 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 hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke, happy watching. Liat, sekarang hewannya sudah mulai bergerak dan dia berbalik arah menuju ke air, benar-benar hewan yang hidup di air dan dia mengikuti instingnya untuk terus berlindung di bawah air sana. Terima kasih telah menonton! Panorama Gunung Jambangan selalu menyambut setiap orang yang datang ke Kota Baru. Gunungan awan di punggungan gunung menjadi ciri khas pemandangan alam di sini. Ya, apa yang saya lihat sangat cocok dengan syair lagu daerah yang satu ini. Kota Baru gunungnya Bamega. Isi syair lagu daerah ini sebenarnya menceritakan suasana alam dan Bamega atau gunung yang selalu tertutup awan merupakan pemandangan sehari-hari yang bisa dilihat langsung jika kita datang ke Kota Baru. Eh ibu, kebetulan ibu. Wah, ibu saya baru sampai nih ibu di Kota Baru nih ibu. Awam banget saya lihat daerah ini, bingung mau kemana-mana. Barusan habis lihat laut aja sih, waduh bagus banget pantainya ibu. Namanya pantai apa sih ini ibu? Di sini namanya pantai Gedambaan, mas. Oh, Gedambaan. Selain pantai apa lagi yang bisa saya kunjungi nih ibu di sini? Oh, di sini banyak nih. Ada pemandangan laut, ada pemandangan gunung, juga ada pemandangan yang lain-lain. Di sini Kota Baru kaya akan wisata. Emangnya maksudnya mau kemana? Saya rencana sih pengen muter-muter bu cari tempat-tempat yang emang dianggap sebagian orang itu unik gitu loh bu. Tempat-tempat yang lumayan serem gitu loh bu, untuk dikunjungin. Itu di mana ya di gunung? Katanya ada gunung Bavega ya bu ya? Ada, ada. Wah, itu mau ke sana saya? Di situ juga ada yang lebih unik lagi, ada yang namanya Tumpang Dua. Tumpang Dua itu apa bu? Daerah pegunungan di sana, daerah kampung Sebelindingan. Itu namanya Tumpang Dua. Di situ pemandangan alamnya lebih lagi ada gunungnya, ada air terjunnya. Kalau Mas mau ke sana bisa aja nanti. Boleh Ibu, siap Ibu. Aduh, yaudah saya jalannya Ibu ya. Ya, ya. Makasih banyak Ibu ya. Sampai-sampai. Sampai Ibu. Atmosfer petualangan yang sangat kental. Saya rasakan setiap melangkah menjelajah bagian demi bagian di wilayah Kota Baru. Alam yang masih terjaga bisa dirasakan dan dinikmati keindahannya dari garis pantai hingga masuk ke dalam hutan tropisnya. Kota Baru memiliki keindahan laut dan gunung. Ada yang unik di sini. Pegunungan di sini selalu ditutupi awan. Sehingga oleh masyarakat di Kota Baru disebut sebagai Gunung Bamega atau yang berarti gunung yang selalu ditutupi awan. Anda pernah dengar? Atau mungkin Anda ingin tahu petualangan saya di Kota Baru? Ikuti terus petualangan saya. Aliran sungai yang membelah lebatnya hutan tropis Kota Baru menjadi sumber kehidupan bagi flora dan fauna di dalamnya. Pepohonan yang rapat dan berdiameter besar juga sangat mudah dijumpai di sini. Kondisi alam yang demikian terjaga membuat saya semakin penasaran untuk menjelajah lebih dalam lagi. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam hutan kawasan Pegunungan Bamega. Pegunungan Bamega berarti pegunungan yang selalu berawan. Lihat, karakteristik hutan Kalimantan adalah, lihat ini, tanah hutan sini itu selalu basah dan berair. Karena memang merupakan hutan yang memiliki rawa-rawa berair seperti ini. Tanah ini adalah tanah gambut dan hutan ini merupakan habitat bagi beragam jenis atwa liar penghuni hutan pedalaman Kalimantan. Dan ada banyak vegetasi langka yang ada di dalam hutan pedalaman Kalimantan. Dan saya sekarang sedang menyusuri jengkal demi jengkal setiap sudut hutan yang ada di sekitar Kabupaten Kota Baru ini. Ikuti terus petualan panji ya. Tak begitu jauh saya berjalan menyusuri hutan dan melintasi sungai, seekor reptil penghuni kawasan aliran sungai sudah tertangkap mata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kura-kura sungai berukuran tidak terlalu besar ini, merupakan reptil yang memiliki ciri-ciri khas dan mudah dikenali, yaitu rumah atau batok keras di punggungnya. Sebenarnya batok kura-kura terdiri dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut kerapas, sedangkan bagian bawah atau ventral pelindung perut disebut flastron. Kura-kura dapat hidup di berbagai tempat, mulai dari daerah gunung, padang rumput, hutan, rawa, sungai, hingga laut. Dan yang perlu diketahui, kura-kura merupakan jenis reptil berumur panjang, yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Saya beruntung banget, karena bisa menemukannya langsung di habitat aslinya, yaitu di Kalimantan ini. Kura-kura ini adalah jenis kura-kura air, dan biasanya selain hidup di air, ia juga bisa menjelajahi tepian sungai untuk mencari mangsa seperti katak ataupun kadal-kadal kecil. Selain itu, makanan utama kura ini adalah ikan air tawar. Hewan ini bisa kita temukan di rawa-rawa ataupun daerah sungai di pendalaman hutan Kalimantan. Ia memiliki cakar, sama seperti kura-kura lain, ia memiliki cakar yang cukup tajam ya, untuk menggali lubang ataupun menggali pasir, untuk mencari sarang cacing di dalam air sana. Selain gemar memakan cacing, ikan, katak, dan lain-lain, kura-kura ini juga senang sekali memakan tumbuhan-tumbuhan yang masih muda ya. Lihat, ini sudah mulai bergerak sekarang. Lihat, sekarang hewan ini sudah mulai bergerak dan dia berbalik arah menuju ke air. Benar-benar hewan yang hidup di air dan ia mengikuti instingnya untuk terus berlindung di bawah air sana. Sekarang dia kembali masuk ke dalam air dan memang itu adalah rumahnya. Cukup senang karena bisa menjumpai seekor reptil yang memang merupakan reptil khas daerah tanah Kalimantan. Berjalan menyusuri sungai yang mengalir membelah hutan membuat saya semakin penasaran untuk menjelajah lebih dalam. Karena saya yakin, di dalam hutan ini pasti lebih banyak lagi kehidupan aneka ragam satwa yang bisa... Terima kasih telah menonton!